Ya Pemirsa dan Imelda, pidato kekalahan tadi sebenarnya bukan yang pertama ya, tapi memang sikap dewasa dalam berdemokrasi itu perlu ditularkan kepada pemimpin-pemimpin bangsa lainnya. Ya kita ingat ya Doni saat pilkada DKI lalu di putaran kedua Fauzi Boho dalam jumpa pers, usai keluar hasil hitung cepat, Fauzi Boho pun mengucapkan selamat kepada Jokowi. Ya memang orang Indonesia ini jangan cuma harus siap menang, tapi juga siap kalah dengan berdewasa. Ya kita juga tidak bisa lupa sejak kalah dari pasangan SBYJK, mantan Presiden Megawati, juga yang saat itu berpasangan dengan K.I. Haji Hasimusadi, tidak pernah mengakui kekalahan dan memberikan selamat. Ya semoga pidato kekalahan calon wali kota Makassar tadi bisa memberi inspirasi ya Doni, bagi calon-calon pemimpin lainnya. Ya mudah-mudahan seperti itu. Baik kita lanjutkan dengan informasi berikutnya Pemirsa, ratusan buruh yang tergabung dalam forum buruh DKI Jakarta hingga tengah malam tadi bertahan di depan gedung balik kota DKI Jakarta. Mereka kecewa dengan disnaker Trans DKI Jakarta yang tidak juga menaikkan upah minimum provinsi. Pertemuan antara buruh dan pihak dinas ketenaga kerjaan tidak membuahkan hasil yang diinginkan. Buruh menginginkan kenaikan UMP Jakarta hingga 3,7 juta rupiah, namun dinas tenaga kerja dan transmigrasi tidak menyetujui permintaan buruh. Selain menuntut kenaikan UMP, buruh juga menuntut ditambahkannya item perhitungan kebutuhan hidup layak dari 60 item menjadi 84 item. Perhitungan ini didasarkan survei real kebutuhan buruh di 10 pasar tradisional. Karena kecewa, para buruh DKI Jakarta ini akan mogok kerja dimulai Senin 28 Oktober hingga satu minggu ke depan. Semuanya yang melakukan bekerja dimanapun, semuanya berhenti total, kita akan menutup hak kita semuanya. Kemarin kepada Ahok, bahkan tadi kita sampaikan kebutuhan apapun.